Sesungguhnya Bapak Ibu, tidur itu adalah mati kecil Dan ada orang yang tidur malam Tidak bangun lagi di pagihan Dia tidur untuk selamanya Nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat Oleh sebab itu di antara nasihat orang-orang kita Mereka mengatakan Senantiasa tertekal diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu tegali dirimu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya engkau tidak tahu Jika malam itu datang dan semakin gelap malam itu Engkau tidak tahu apakah engkau bisa hidup di pagihani atau tidak Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk istirahat Agar kita beristirahat Lalu kemudian Allah hidupkan kembali kita di pagihani Dan kita memulai aktivitas kita di pagihani Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya yakin Bapak Ibu Begitu bangun di pagihani Sebelum berhancang Ketakwaan lain yang mungkin Persiapan untuk budu dan sebagainya Suat-suat Saya yakin pertama yang kita lakukan setelah kita bangun Adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih dahulu Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengucapkan dola kepada Allah Alhamdulillahillazi Ahyana Ba'da wa ta'ala Wa ituhin syuruh Ini bukki bahwa Tidur ma'am 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 Makanya lagi mengajarkan dola kepada kita Alhamdulillah segala puji-puji Allah SWT yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami setelah mematikan kita dimana Allah SWT mematikan kita untuk sebentar dan kemudian ada yang Allah SWT mematikan untuk seterusnya dan ada yang kemudian Allah hidupkan kembali agar bisa menambah amalannya si Allah SWT kita semua berbaik Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berima dan kepadanya apalagi Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat sumuh ditambah lagi Allah memberikan kita kesempatan bukan hanya sekadar melaksanakan sholat sumuh tapi sholat sumuh secara pecah subhanallah niiman di atas niiman niiman yang sangat luar biasa mungkin kita mendengarkan bacaan imam di sholat sumuh Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk berima kasih inna kur'an al-fajirika dan al-Quran yang dibacakan di waktu sholat sumuh sesungguh yang dibacakan di waktu sholat sumuh itu masyarakat di persaksikan oleh para lalaman dan al-Quran yang Allah SWT memberikan sholat sumuh yang kita lakukan di atas sholat yang sangat memiliki keutamaan di sisi Allah SWT ingin-ingin saya sampaikan kepada ini dan saya berharap Allah SWT selanjutnya semungkinan kita membuat baik hati kita selalu angkau tak tubuh kita yang lainnya semoga Allah SWT memberikan kita untuk selalu menjaga sholat sumuh dan sholat-sholat yang lainnya apalagi semakin dekat bulan susi Allah bulan dimana orang-orang beriman berlokong-lokong untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah SWT Bapak-Ibu yang memintaikan sholat sumuh kata nanti semua orang sahabat dua makanan sebelum sholat sumuh saja itu lebih baik daripada dunia dan sisi saya ingin Bapak-Ibu sudah pernah mendengarkan hadiah Nabi SWT mengatakan kata Nabi SWT dua makanan sebelum sholat sumuh itu lebih baik daripada dunia dan sisi Allah SWT betul-betul Allah SWT betul-betul Allah SWT sangat menerahui Allah SWT itu jauh berbeda dengan umur umat-umat terdahulu umur umat terdahulu Bapak-Ibu mereka bisa hidup ratusan tahun sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah ratusan tahun banyak pahala yang kita bisa dapatkan dari Allah SWT tapi umur umat Nabi Muhammad kata Nabi SWT umur umatku antara 50 tahun sampai 70 tahun dan sangat sedikit diantara mereka yang bisa lewat daripadanya sangat sedikit diantara umat Nabi Muhammad yang bisa lewat daripada 70 tahun nantinya kalau ada yang tak kita lebih baik yang sudah 60 tahun ke atas apalagi 70 tahun ke atas mohon maaf itu dikletambahkan dari Allah SWT karena umur umat Nabi Muhammad yang sangat sedikit sangat sedikit dibandingkan umur umat-umat terdahulu maka Allah SWT memberikan amalan-amalan kepada umat Nabi Muhammad yang apabila dihubungkan pahalanya bisa menjabani apa yang dihubungkan dari umat-umat terdahulu banyak amalan-amalan yang diberikan dan waktu-waktu yang utama, yang mulia yang Allah SWT memberikan yang apabila kita melakukan di badan di dalamnya dilipatkan dengan pahala kita setuju sekarang kita berada di bulan roca Bapak-Ibu yang kami berikan jadi surat-surat yang kita lakukan pada hari ini di bulan roca ini ini mesti tak ada 3 roca adalah surat-surat di antara surat-surat yang terbaik Allah SWT yang berkendana di pahala kita itu janji dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena bulan roca ini adalah salah satu dari empat bulan yang Allah akumkan dibandingkan bulan yang lain Allah SWT yang berkendana di dalam Al-Quran sebutnya jumlah bulan di sisi Allah pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi jumlah bulan ada 12 bulan kita sudah mengalami tapi dari 12 bulan itu kata Allah dari 12 bulan itu ada empat bulan yang Allah haramkan Allah akumkan Allah buliakan sisi Allah buliakan empat bulan tersebut kata para buah kita amalan kebayukan amalan soleh yang kita lakukan di dalamnya bisa dipergendakan mahalanya dengan Allah SWT apa sebuah bulan itu Dhu'l-Qa'lah, Dhu'l-Hijjah, Muharram, dan bulan roca kita berada di dalamnya selain daripada bulan Ramadhan bulan Ramadhan lebih afdol dan kebunyah lagi tapi bulan ini memilu saya dikatakan bahwa amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan adalah amalan-amalan kebaikan terbaik saya mengajak kepada kita sekalian bahwa ini kita betul-betul berapa sohid di bulan ini sebagai untuk persiapan bulan syafat dan bulan Ramadhan dan juga meninggalkan bulan ini adalah bulan yang sangat Allah mulia salah satunya soal-soal yang kita lakukan ini juga diantara amalan yang Allah SWT berikan kepada kita kepada umat Nabi Muhammad yang membuat amalan kita bisa dilipat gendakan atau bahara kita melipat gendakan oleh Allah SWT bayangkan Bapak Ibu dua rakaan sebelum solat sumuh dia saja kepada Nabi seperti pada hadith yang saya sampaikan tadi dua rakaan sebelum solat sumuh ini lebih baik daripada dunia yang selisih sebelum solat sumuh kita solat kurakal kita katakan solat khobli itu lebih baik daripada dunia dan selisihnya bagaimana dengan solat sumuh dua rakaan sebelum solat sumuh saja lebih baik daripada dunia dan selisih lalu bagaimana dengan solat sumuhnya Allah lakukan apalagi kalau solat sumuh tersebut dilakukan secara pejabat Nabi SAW mengatakan tentang orang yang menjaga solat sumuh secara pejabat dilakukan secara pejabat kata Nabi SAW mengatakan solat sumuh secara pejabat ditambah lagi janji Allah SWT melalui nisan Nabi SAW untuk orang yang solat sumuh dia dapatkan keakhirat apalagi dia biasakan untuk berjalan di kegelapan malam menuju miskin-misi Allah saya tanya ketika datang saya lihat Masya Allah kinsahkan akan sudah kemaru sudah bulan susu orang-orang berjalan-kejalan Masya Allah ada yang pakai cipu ada yang pakai saru dan sebagainya ya berjalan-kejalan di kegelapan malam mengingatkan kita semua dengan hadith Nabi SAW dimana Nabi SAW mengatakan kata Nabi SAW berikan kabar gembira berikan kabar gembira kata Nabi SAW berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersyayid suka berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid Allah ini Nabi yang katakan Bapak Ibu Masya'id Masya'id Afir Zulabir Nain dimur akhtar mu'am al-qiyam berikan kabar gembira kepada orang-orang yang suka berjalan tidak hanya satu kali tidak hanya dua kali tidak hanya tiga kali tidak hanya seratus kali tapi kata Nabi Masya'id itu sudah menjadi kebiasaannya dirinya Masya'id Afir Zulabir Nabi SAW untuk berjalan di kegelapan malam memuju ke masjid Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT berikan kabar gembira dengan apa kata Nabi SAW dengan cahaya yang sempurna yuk malam al-qiyam pada hari kiyaman pada hari kiyaman pada hari kiyaman Bapak Ibu hari yang sangat meratukan hari yang sangat meratukan hari di mana Allah SWT menghancurkan semua imbada di yang berikan kabar gembira yang berikan cahaya yang sempurna maka diberikan kabar gembira dengan nama Bapak Ibu bin Nur Atta dengan cahaya tapi bukan sekadar cahaya namun cahaya yang sempurna cahaya yang sempurna pada hari kiyaman Allah SWT melihat dan perhatikan serta memberikan cahaya yang sempurna itu kepada kita sekalian bagi Ibu yang kami beliakan Nabi SAW membawa Al-Quran dari darah dan ketahan Allah SWT telah menyampaikan kepada kita bahwa peribadah kepadanya adalah merupakan tujuan kita yang ingin dicintakan kita semua sedang kakak ayam وَمَخَرَفَتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُرُونَ aku tidak menciptakan jinn dan manusiakan Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dan kita semua bertahui di dalam Al-Quran juga Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa beribadah itu tidak terbatas dengan waktu-waktu terbentur tapi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah dimana dan kapan saja bahkan sampai ajal datang mencumpuk kita kita diperintahkan untuk selanjutnya beribadah kepada Allah Allah SWT mengatakan dan beribadah kepada Allah SWT sampai datang sesuatu yang diakin yaitu sesuatu yang diakin yaitu alim maul kematian jadi saya ingin mengajak kepada ini saya dan kepada kita semua kepada bapak ibu sekalian dan kepada siapa pun yang mendengarkan suara ini kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan ibadah yang diperintahkan kepada kita itu kita lakukan sampai datang kematian tidak hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu tapi sampai datang kematian kita diperintahkan untuk selanjutnya seribadah kepada Allah SWT kenapa bapak ibu? karena kita selalu setiap hari dan bahkan setiap detik kita ingin merasakan pemberian Allah SWT setiap hari kita merasakan pemberian dari Allah SWT bahkan hidup yang kita rasakan sekarang nafas dia masih ada dalam diri kita itu semuanya adalah berumahan tanda kebesaran dan pemberian dari Allah SWT kata Allah dalam diri-miri kedia apakah kalian tidak memperhatikan tanda kebesaran dari Allah SWT sehingga kebaliannya tanda kebesaran dari Allah nikmat dari kemuliaan yang Allah SWT itu semua mentutupkan kesyukuran dan kesyukuran yang paling benar bapak ibu adalah kesyukuran dengan ibadah kepada Allah SWT oleh sebab itu dan akhir bapak ibu saya sekali lagi ingin mengajak kepada kita sekalian betul-betul lah untuk ibadah kepada Allah SWT kesempatan hidup kita di dunia ini sangat singkat dan berapa banyak orang yang sudah berada di dalam kuburan menginginkan untuk dihidupkan kembali oleh Allah agar mereka bisa sujud agar mereka bisa beribadah kepada Allah SWT tidak akan mungkin mereka kembali lagi begini kita Allah berikan kehidupan kita belum berada di dalam diam lahat kita Allah masih memberikan kehidupan kepada kita maka kehidupan yang Allah berikan kepada kita jangan sia-sia gunakan untuk beribadah kepada Allah karena akan datang waktu dimana kita yang akan dikuburkan dan pada saat itu orang lain akan mengatakan mungkin sekarang dia berharap bisa dikembalikan lagi ke dunia untuk beribadah kepada Allah SWT beribu yang akan membiarkan semoga Allah SWT semestinya memberikan kita taufi membimbing kita menuntut kita dan membawa kita kepada jalan kebaikan dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk semestinya beribadah kepadanya untuk semestinya membuktikan bahwa diri kita ini adalah hamba yang patut untuk semestinya sesujuk berhubung kepada Allah SWT dan semestinya dengan ibadah tersebut Allah SWT berkenan untuk memberikan syurganya kepada kita terakhir kami tutup dengan hadith Nabi SAW dimana Nabi mengatakan ketahuinlah bahwa saja barang dagangan Allah itu mahal barang dagangan Allah itu mahal kata Nabi apa itu barang dagangan Allah? kata Nabi ketahuinlah ketahuinlah bahwa barang dagangan Allah itu yang mahal itu adalah surga Allah SWT maka untuk perjuangan dari kita agar kita bisa membeli surga Allah SWT ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini belum dengan bermanfaat apa yang benar itu datangnya dari Allah SWT dan jika ada yang keliru kembalikan kepada diri kami dan kami pun bertahuran atas keperluan tersebut Jazakumullahu khayruan jazat adanallah wa iyaul ajma'i subhanahu Allahumma bihamdika asyhadu an-la ilaha illa anta astaghfir kawatu ilaih wa akhir da'wanan amir hamdulillahi rabbil alamin wassalamualikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih